ya oke teman-teman di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengubah ini ya untuk mengubah port ini bentar ya saya pelihatkan dulu nah disini ada stb versi satu ya teman-teman ini versi satu RAM satu giga jadi disini ada stb nah untuk portlan ini kita akan fungsikan sebagai ini ya namanya input one input internet gitu jadi stb ini juga sebagai akses point gitu ya Nah disini ini saya install firmware-nya di MMC Oke kita lanjut ke kita login dulu ya bentar disini saya perlihatkan juga wi-fi nya ini saya sambung ke stb-nya langsung teman-teman ini belum ada internetnya nah disini kita login dulu ke stb-nya disini loginnya 192.168.1.1 ya teman-teman nah kemudian kita login passwordnya Indonesia kita login ya Nah disini saya menggunakan firmware Rere ya Oji only Oji only ya Open Class only Hai tanggalnya 270622 ya Nah disini menggunakan kernel 5.4.185 nah disini sudah saya aktifkan untuk Wi-Fi nya ya jadi jadi pakai kernel ini bisa aktif untuk Wi-Fi nya saya melihatkan dulu Wi-Fi nya di sini ya untuk SSID nya ini bisa dilihat ya sama oke ini pakai rekamnya pakai HP ini ya Redmi 4 oke di sini saya akan jelaskan dulu untuk ini misi yang akan kita lakukan ya jadi di sini di Bridge LAN ini kita akan mengubahnya menjadi WLAN aja ya yang terdaftar di Bridge LAN ini jadi disini akan ada 2 adalah eth0 sama WLAN 0 ya kita akan lepas WLAN eh bukan kita akan saya akan lepas ini ya yang eth0 ini saya akan lepas nah caranya kalau pakai PC langsung aja ke device lalu ke configure lalu ke configure nah disini ya di Bridge LAN ini langsung aja lepas di unchecklist nah kalau pakai PC gini ya tinggal di central masukin namanya WLAN 0 gitu kalau di PC kalau di smartphone atau HP kita pencet itu nggak bakal bisa ini sama aja tab dia nggak bakal bisa nambah ke sini dia nggak bakal bisa nambah kayak gini ya nah jadi kita akan ini kita akan edit langsung di sistemnya nah disini untuk interfacenya saya tunjukin dulu yang ada ya LOL dengan cken oh ya disini enggak pakai situs desktop ya temen-temen ini langsung nah disini kita keluar dulu nah yang kita butuhkan yaitu aplikasi remote-nya remote SSI kita akan remote STP nya pakai SSI ya teman-teman nah disini untuk pakai just SSI gampang ya jadi bisa klik quick connect ini lalu ini tinggal kita masukkan ya Nah ini ini kan SSJ ya kita pilih SSJ username-nya root kemudian add kemudian IP server 192.168.1.1 kemudian oke oke nah disini kita masukkan passwordnya enter bukan enter sih nah disini ya disini udah masuk ke SSJ ya nah kita lanjut apa ya kita langsung edit untuk interface nya disini kita ketikan nano nah ini ini text editornya kemudian slash etc kemudian config langsung tab aja bisa ya slash network oke network ini ya langsung enter nah disini lihat dulu ya teman-teman kita pakai kursor yang bawah ini kita tidak geser Aduh pelan-pelan aja geser pelan-pelan aja bentar kalau bisa ini kayaknya error nah ulang ya bentar saya ulang nah disini kita eh ini ya kita ulangi dulu slash etc slash config slash network oke disini kita geser ke bawah pelan-pelan ya cari namanya config device di option option namenya ini brlan disini di list port ini kita ganti selesai dari eth0 menjadi bilan-pelan ya bilan-pelan ya bilan-pelan nah seperti ini ya lalu kita save ya ctrl xy terus enter bisa juga pakai ctrl O ya overwrite tulisan enter gitu ya tulisan keluar ya Nah setelah itu kita kita reload dulu networknya ya service network reload kemudian enter sesudah ini kita kembali keluar aja lalu lanjut ke chrome lagi disini kita refresh oke nah disini udah terlihat ya dia cuma bilan-pelan ya yang terdaftar cuma wilan-pelan kita coba lihat di device kita config nah disini untuk bridge nya juga cuma wilan-pelan yang terdaftar nah untuk nambahin lagi bisa ini ya tinggal centang aja tapi kita nggak akan tambahin karena nanti eth0 nya akan kita gunakan sebagai input internet atau one-nya oke lanjut ke interface dulu kita akan tambahkan interface baru untuk modemnya add interface nah disini untuk namenya atas rahasi tapi disini seakan saya namai modem gitu nah kemudian di protokol ini kita pilih dhcp-client kemudian device nya di ethernet 0 di ethernet 0 kemudian create interface nah setelah ini langsung aja ke firewall setting nah disini pilih yang one yang merah ini oke setelah itu save oke disini nah disini udah ada ya selanjutnya kita akan save and apply oke kita tunggu sebentar ya nah disini udah bisa nah disini untuk dhcp-client ya di make nya udah terdeteksi juga selanjutnya selanjutnya kita akan colokan ya kita akan colokan ini internetnya langsung ke port ini ke port stp akan saya lihatkan langsung aja ke webnya ya teman-teman langsung saya lihatkan web nah disini akan saya colok oke kita tunggu nah disini sudah terdeteksi IP nya 192.168.15.253 oke sampai disini seharusnya sudah berhasil bisa internetan ya teman-teman nah kita coba untuk internetan oke udah bisa oke lanjut ke tes tutup apa ya spi tes ya oh ini ada ada seperti ini oke spi tes ya nah disini sudah bisa ya untuk apa namanya speedtest oh ya ini tidak ada koneksi internet ini ini ya paling apanya HPnya belum ke deteksi untuk internetnya coba kita apa namanya koneksi ulang bentar ya Nah di sini udah terhubung udah putih kita tes ulang mantap harus ya okelah sampai disini aja untuk caranya nggak bisa nih saya tunjukin anunya apanya namanya stp-nya lagi nih langsung colok ke modem ya seperti ini penampakannya nah kita teman-teman bisa lihat ya seperti ini aja bagus Oke sampai disini terima kasih jika ingin ya jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar selamat menikmati Terima kasih.